Halo, perkenalkan nama saya Tirta. Hal yang paling menyenangkan dalam mengajar yoga adalah ketika ada beberapa teman-teman yang berbagi pengalaman yang mengikuti kelas yoga saya. Mereka bercerita tentang pengalaman mereka bahwa permasalahan kram dalam mensurasi mereka berkurang atau hilang sama sekali. Ada beberapa pose-pose yoga yang dapat membantu teman-teman perempuan untuk mengurangi rasa sakit atau bahkan menghilangkan rasa sakit pada mensurasi. Kita mulai saja. Sitting Fajrasan seperti ini. Lalu dari sini, bawa tangan, di-spread fingersnya, jari-jari tangannya dibuka lebar. Lalu lakukan Child Pose. Hidung dan kening, letakkan di atas matras. Kaki dan lutut dibuka sedikit lebar. Letakkan hidung dan kening di atas matras. Jari-jari tangan aktif menarik tubuh kita ke depan. Dan stay di sini untuk beberapa nafas. Inhale and exhale, satu. Inhale and exhale, dua. Inhale and exhale, tiga. Inhale and exhale, empat. Inhale and exhale, lima. Dari sini, kita ke co-pose. Bawa kaki dibuka selebar pinggul, shoulder dan pergelangan tangan satu garis. Lihat shoulder, pergelangan tangan satu garis. Lalu saat menarik nafas, bawa punggung masuk ke dalam dan pandangan lihat ke langit-langit. Inhale and exhale, bawa punggung naik ke langit-langit. Pandangan melihat ke perut. Inhale and exhale, dua. Inhale and exhale, tiga. Inhale and exhale, empat. Inhale and exhale, lima. Selanjutnya, kita berbaring, lengkup di atas matras. Tumit dirapatkan, ibu jari kaki disatukan, letakkan dagu perlahan di matras. Telapak tangan sejajar dengan dadanya. Lalu siku tidak keluar seperti ini. Bawa siku menekan tubuh kita. Shoulder tidak seperti ini. Jauhkan shoulder dari telinga dan angkat sedikit dada kita. Ingat, dadanya di bawah ke depan, shoulder dijauhkan dari telinga. Tidak seperti ini. Bawa siku ditekuk, shoulder di bawah ke belakang, dada di bawah ke depan. Lakukan sebanyak tiga atau lima nafas. Inhale, exhale, satu. Inhale, exhale, dua. Inhale, exhale, tiga. Dari sini dorong tubuh kita. Dan kita duduk di butterfly pose. Satukan, telapak kaki. Satukan telapak kaki disini. Lalu, pegang kuat kedua kaki dengan tangan. Angkat dada kita, inhale. Sambil mendorong kaki ke bawah. And exhale, relax. Inhale, bawa lagi dada ke depan. Tulang punggung diluruskan. And exhale, relax. Dua. Inhale. Sambil mendorong kakinya ke bawah. And exhale, relax. Tiga. Inhale. And exhale, relax. Empat. Inhale. And exhale, relax. Dan selanjutnya. Masih pegang kuat. Inhale, bawah. Dada ke atas. Tulang punggung diluruskan. And exhale, turun perlahan ke bawah. Jika hari ini hanya bisa sampai disini, it's okay. Mungkin besok bisa turun lebih jauh ke bawah. Turun lebih jauh ke bawah. Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Dan stay disini. Untuk tiga sampai lima nafas. Inhale. Exhale. Satu. Inhale. Exhale. 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 Dua. Inhale. Exhale. Tiga. Inhale. Exhale. Empat. Inhale. Exhale. Dan inhale. All the way up. And exhale. Terakhir, berikan waktu kira-kira lima sampai sepuluh menit untuk beristirahat sejenak. Tapi dengan pose tetap seperti ini. Satukan telapak kaki. Lalu, bawa tubuh berbaring di atas matras. Dan jadikan kedua tangan sebagai bantalan. Pejamkan mata. Relax. Lemaskan garis mata. Bernafas dengan relax. Kapanpun Anda siap. Anda bisa bangun kembali dan melakukan kegiatan. Oke. Lakukan rangkaian pose tadi. Paling tidak tiga kali dalam seminggu. Atau lima kali dalam seminggu. Atau bahkan setiap hari. Untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit saat menstruasi. Terima kasih banyak. Terima kasih.